Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham aku jelasin bab tauhid dalam ibadah tapi dengan bahasa yang sederhana ya jangan skip video ini ingat Allah kasih kita waktu 24 jam Allah minta kita sholat 5 kali sehari semalam katakan sholat cuma 10 menit yang dibaca cuma kul kul doang oke berarti 5 kali sholat berarti 50 menit dalam 24 jam waktu yang Allah kasih kepada kita Allah minta kita meet time dengan dia itu 50 menit dalam 24 jam maka fokuslah dengan meet time itu sama dengan ini seorang suami yang bekerja di luar rumah cuma satu jam istirahat siang makan dengan istrinya berdua tau-tau nih istri nih pikirannya kemana-mana pikirannya kemana-mana ya istri ini main handphone mikirin nongkrong dengan temennya mikirin nanti siang setelah suami berangkat pakai dress code apa padahal dengan suami cuma satu jam nih lalu pikirannya kemana-mana kira-kira suami seneng gak gak seneng sama dengan Allah dengan kita kalau sholat cuma 5 kali 5 kali sehari semalam meet time dengan Allah fokuslah dengan sholat fikiran jangan kemana-mana caranya gimana sih kita untuk meet time dengan Allah satu sebelum pasang niat sholat baca kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk yang kedua pelan-pelan tahu arti bacaan sholat pelan-pelan tahu arti bacaan sholat ya arti bacaan sholat kan dikit aja ya cuman al-fatihah ruku iktidal duduk antara dua sujud dan tahiyat kan itu aja hafallah supaya kita bisa lebih tahu apa yang kita sampaikan masa 50 tahun 60 tahun kita gak hafal oh ngafal tuh payah usaja mau ngafal tuh payah aku gak bilang mudah apakah temen-temen nganggap aku belajarnya mudah imam syafi'i aja bilang belajar itu waktu panjang belajar itu waktu panjang oh sasanya lah tuh kok pinter banget sih eh aku belajar berapa lama dan itu butuh waktu yang panjang aku tidak bilang belajar itu mudah aku tahu belajar itu susah kalau aku mudah belajar bahaya aku akan tidak menghargai orang-orang yang susah belajar kenapa aku selalu menghargai temen-temen nanyanya bulak-balik nanya itu lagi itu lagi aku paham karena belajar itu sulit butuh diulang-ulang makanya aku buat sampai paham aku menghargai temen-temen sulit belajar jadi belajarlah arti bacaan sholat susah usaja susah tapi kan gak sampai menahon cuman arti bacaan sholat doang ya palingan 3 bulan selesai ya lah gak sampai 3 bulan hafal setor depan kaca supaya kita bisa memahami maknanya ya ya mungkin selama ini kita bukan gak bisa ngafal guys gak kefikiran aja buat ngafal karena gak ada yang ingatin sekarang aku udah ingetin temen-temen hafal ya me time lah dengan Allah fokuslah sholatnya walaupun memang ada dalil bahwa belajarlah sholatlah sesuai kemampuan kita tapi setidaknya kita ingin berusaha lah oke semoga bermanfaat like share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh